Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang kembali di warung kopi kripto tarakan beton fx sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di warung kopi kripto tarakan beton fx oke teman-teman seperti biasa sebelum kita berbicara tentang perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di seputar dunia kripto mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan bila ada di antara kita sahabat kita maupun keluarga kita mungkin hari ini ada yang kondisinya sedang kurang sehat mari kita doakan bersama-sama semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman kemudian untuk kita yang hari ini sedang mengalami kesulitan dalam persoalan ekonomi dan persoalan keuangan mari kita berdoa bersama-sama semoga Allah segera memberikan keajaiban solusi dan jalan keluar dari arah yang tidak kita sangka-sangka teman-teman oke teman-teman hari ini kita akan update informasi tentang proyek pihak katon pada januari 2004 jadi ini adalah kalau kita langsung masuk ke website resmi dari mainpi.com dari pinetwork ini hari ini ada pengumuman pemenang pihak katon untuk periode januari 2024 teman-teman jadi kembali lagi dengan kegembiraan yang luar biasa pihak katon telah menemukan pemenangnya untuk bulan januari 2024 jadi gelar juara kali ini diraih oleh aplikasi yang bernama country of pi yang berhasil membawa pulang hadiah sebesar 10.000 pi teman-teman jadi alasan dibalik pemilihan country of pi jadi kalau kita lihat disini kalau teman-teman bisa masuk aplikasinya country of pi country of pi ini adalah sebuah aplikasi media sosial kalau saya lihat mirip-mirip dengan facebook teman-teman jadi country of pi adalah sebuah aplikasi sosial yang memikat dan memungkinkan pengguna untuk berbagi beragam media mulai dari teks gambar hingga video jadi kalau kita lihat disini ada kita bisa sharing-sharing teks atau pesan kemudian kita bisa mengirim foto teman-teman jadi ini mirip dengan facebook tetapi berjalan di atas jaringan pinetwork teman-teman ini ada video kemudian disini kita bisa saling berbagi sound atau suara dan disini kita berbagi file dan ini kalau kita lihat disini kita juga bisa berbagi peta atau map teman-teman jadi kalau kita lihat disini aplikasi ini dilengkapi dengan fitur-fitur penting untuk meningkatkan interaksi pengguna seperti misalkan like kemudian follow komentar dan masih banyak lagi kombinasi fitur yang fungsional dan intuitif kemudian antar-antar muka pengguna yang bersih serta pengalaman pengguna yang jelas menjadikannya berbeda dari aplikasi-aplikasi lainnya kemudian yang membuat country of P ini semakin istimewa teman-teman ini adalah integrasinya dengan mata uang kripto P jadi kalau kita lihat kemungkinan nanti di dalam aplikasi ini kita bisa melakukan pembayaran atau transaksi dengan menggunakan coin P teman-teman jadi pengguna dapat memperkaya pengalaman mereka dalam aplikasi dengan meningkatkan akun mereka sehingga mendapatkan akses ke berbagai manfaat dan fitur eksklusif yang akan meningkatkan profil mereka jadi integrasi ini tidak hanya menunjukkan penggunaan kasus yang baik bagi coin P dalam ekosistemnya tetapi juga memperlihatkan utilitasnya yang nyata bagi para pengguna teman-teman namun tidak sampai di situ saja jadi nanti pengguna country of P teman-teman ini juga dapat menggunakan coin P untuk bertransaksi di dalam aplikasi terutama di bagian market atau pasar berarti nanti dalam aplikasi ini ada semacam marketplace teman-teman jadi disini para pedagang dan pembeli dapat bertransaksi dengan menggunakan coin P untuk membeli barang-barang yang ada di dunia nyata jadi selamat kita ucapkan kepada tim dibalik pembuatan country of P atas pencapaian yang luar biasa ini dan tentu saja atas kemenangan yang luar biasa di acara pihak katon Januari 2024 teman-teman jadi core team dari P network sangat menantikan untuk melihat terus berlanjutnya inovasi dan interaksi pengguna di dalam aplikasi ini teman-teman jadi kita akan kembali dengan banyak pembaruan terbaru seputar pi commerce hackathon juga yang akan segera berakhir jadi hackathon ini bertujuan untuk mendukung pengembangan aplikasi perdagangan dalam ekosistem pi yang akan menghubungkan bisnis-bisnis pi lokal dengan para pionir jadi kelihatannya untuk bulan untuk Januari teman-teman kalau di video lain saya kita membahas tentang aplikasi petapi sama dengan mirip hampir mirip dengan Google Map hari ini kita lihat ada semacam aplikasi yang mirip dengan Facebook teman-teman dan ini semuanya berjalan di dalam jaringan pi network dan juga semuanya akan bisa melakukan transaksi dengan menggunakan coin P jadi kemenangan aplikasi country of pi ini teman-teman ini akan memiliki dampak yang signifikan pada ekosistem pi network jadi integrasi yang cerdas di antara aplikasi sosial dan crypto pi akan membuatnya menjadi salah satu proyek yang memperkuat ekosistem ini ada beberapa dampak positif yang akan dapat kita lihat ke depan dari kehadiran country of pi teman-teman yang pertama adalah peningkatan penggunaan pi cryptocurrency jadi dengan memungkinkan pengguna untuk mempergunakan pi di dalam berbagai transaksi di aplikasi ini maka country of pi akan membantu meningkatkan pengguna dan adopsi pi sebagai mata uang digital yang valid dan bermanfaat teman-teman kemudian juga melalui fitur marketplace di dalam aplikasinya nanti country of pi ini akan membuka peluang bagi para pengguna untuk bertransaksi dengan menggunakan coin pi dalam perdagangan barang dan jasa dan ini tidak hanya menguntungkan pengguna tetapi juga memperluas ekosistem bisnis di dalam jaringan pi network teman-teman jadi secara keseluruhan teman-teman bahwa country of pi country of pi ini bukan hanya sekedar aplikasi media sosial biasa tetapi juga menjadi bagian yang penting dalam memperkuat ekosistem pinetwork melalui integrasi yang cerdas dengan mata uang pi teman-teman dan ini akan membantu untuk pengembangan ekonomi yang berkelanjutan di dalam ekosistem blockchain pinetwork teman-teman oke teman-teman demikian update informasi ini semoga bisa menambah semangat kita untuk tetap klik putir yang ada di handphone kita masing-masing abaikan para hater kemudian bagi yang ngopi jangan lupa diseruput kopinya sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh